Memang perekonomian itu kan digerakkan ada dua, ada yang sifatnya menghasilkan barang, satu lagi adalah terkait dengan jasa. Dan ini diiring dengan yang saya sebutkan tadi adanya uferia, karena meredahnya pandemi itu bergerakan di jasa, bergerakan di barang, dan kemudian termasuk dengan pertumbuhan di sektor farmasi, ya itu masih mendominasi. Tapi kalau kita ingin lagi, sebenarnya kan tidak hanya di situ. Yang tumbuh tinggi itu kan tidak hanya di sektor itu, sektor pertambangan, sektor tanah kolotasi, itu mengalami pertumbuhan yang ikut berkontribusi menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita relatif, lebih baik pada 3 tahun ini.